salam jumpa salam ketemu lagi bersama kami kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu caranya memperbaiki rice cooker atau magic comb atau magic jar yang mati total disini seperti nampak di layar sudah ada magic comb saya yang mati total magic comb saya kita coba dulu guys kita colokin mati mati guys kita buka dulu guys magic comb setia disini cara membukanya ada dua baut yang harus kita buka guys yang pertama baut di bagian bawah satu kemudian di bagian samping belakang satu oke setelah kemudian kita lepas kita tarik aja guys kita tarik aja guys kita lihat di bagian sini guys ini ada dua kabel dari halus listriknya halus listriknya kabel yang ada pemutus seperti ini guys kita buka perlu di bagian samping belakang perlu diingat guys ini ada dua kabel ada dua kabel jangan sampai lupa ini ada dua kabel yang menempel disini tadi ya tapi kita fokus ke kabel yang ini yang ada pembungkusnya kita buka ada pembungkusnya di dalamnya ada benda seperti ini guys ini namanya pius jadi yang rusak screen ini guys screen ini bisa kita beli di toko elektronik kita cari namanya pius ini namanya pius cari yang tingkat kepanasannya sama dengan yang ini guys jadi tingkat kepanasannya 156 derajat celcius guys jadi kita tanyain di toko elektronik pius yang panasnya 156 derajat celcius oke guys kita lepas kita ganti pius ini dengan pius yang baru dan ini saya sudah membeli pius yang baru seperti ini guys ini kebetulan saya tadi cuma dapat yang tingkat panasnya 150 derajat celcius guys sedang yang tadi 156 derajat celcius tapi tidak masalah guys ini bisa dipasangkan tidak ada pengaruh apapun oke guys pius yang baru sudah saya pasang seperti ini guys saya pasang dengan peralatan seadanya guys jadi jadinya seperti ini gak apa-apa yang penting kabel ini sudah melekat dengan kokoh sekarang kita bungkus kembali kita pasang lagi ke bungkusnya ya ya kita pasang bungkusnya kita pasangkan guys kembali kita pasangkan ke tempat semula oke sudah terpasang seperti semula kemudian kita pasang lagi penutupnya kemudian kita pasang lagi penutupnya apakah bisa menyala oke guys sudah menyala ya dan ini sudah benar guys jadi untuk masalah rice cooker yang mati total mau merek Miyako merek Yuma atau merek apapun umumnya masalahnya di pius itu guys jadi kalau ada peralatan yang lengkap silahkan di test salah alatnya tapi kalau tidak ada peralatan seperti saya ini boleh dicoba misalnya yang bermasalah adalah piusnya oke guys salam sampai jumpa lagi demikian tutorial kita kali ini semoga bermanfaat masalah salam selamat menikmati